Sementara itu di kota Yogyakarta, hingga kini masih ada 25.000 wajib KTP yang belum menerima KTPL. Disduk Capil targetkan pencatakan dan penerbitan KTPL bisa tuntas pada bulan Mei mendatang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Kota Yogyakarta, Kamis pagi terima 6.000 keping belangko KTP elektronik. Belangko KTP elektronik ini akan didistribusikan ke 14 kecamatan untuk selanjutnya dilakukan penerbitan. Masyarakat diharapkan datang ke kecamatan untuk mengajukan permohonan cetak KTPL. Jadi kita tidak serta-merta mencetak yang PRR semua, karena pengalaman yang dulu kita cetak tidak diambil. Karena sudah ada yang pindah, sudah yang meninggal, kemudian juga mereka belum memerlukan, sehingga ini mekanismenya perlu kita rubah seperti itu. Meski sudah terima 6.000 keping belangko KTP elektronik, namun jumlah tersebut belum mencukupi untuk penerbitan KTP elektronik bagi wajib KTP di Kota Yogyakarta. Apalagi hingga kini, masih ada 25.000 wajib KTP yang belum terima KTP elektronik. Hanifa Putri, Ari Dwi, melaporkan untuk NET.